BELALANG Terima kasih Anda masih bersama Ragam Indonesia Binatang yang sering dianggap mengganggu akan menjadi hama adalah belalang Belalang adalah serangga herbivora dari subordo caliavera dalam ordo otoptera Ciri fisik serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya Dan juga memiliki ovipositor pendek Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang Biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan Atau abdomen disebut virudulasi atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang Femur belakang umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompak Serangga ini umumnya bersayap walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan Dalam agama Islam, belalang adalah salah satu dari dua hewan Yang apabila telah terlebih dahulu mati, masih dihalalkan untuk dimakan Belalang hidup dalam kelompok atau koloni Dalam setiap koloni, belalang akan hidup dalam jumlah ribuan bahkan jutaan Belalang telah menjadi musuh petani khususnya petani padi dan tebu Dalam berburu makanan, belalang akan datang bersamaan dan akan menghancurkan pertanian Biasanya, petani di Indonesia menjaga serangan hewan yang satu ini dengan cara menangkap atau menyemprotkan inseksisida Dan wabah masyarakat yang terakhir adalah tikus Tikus adalah mamalia yang termasuk dalam suku Muridae Spesies tikus yang paling dikenal adalah mencit dan tikus god atau ratus norvegikus Yang ditemukan hampir di semua negara Beberapa spesies tikus juga bisa dijadikan hewan peliharaan yang populer Yang sering kita lihat adalah tikus god Tikus god akan mendapatkan makanan dari sisa makanan manusia Dan dari sampah-sampah yang berasal dari mana saja Tikus god juga sering diklaim sebagai pembawa penyakit Terutama penyakit pes dan nebstosirosis Selain tikus god, ada juga tikus sawah yang menjadi musuh petani Jenis tikus ini adalah ratus argantifentad Serangan berat pada fase generatif tanaman padi dapat menyebabkan gagal panen Serangan tikus di sawah sudah dimulai sejak benedis semai di persemayan Di sini, tikus memakan biji-bijian yang sedang berkecambang Akibatnya, petani terpaksa menyemai ulang Serangan kedua terjadi pada saat penaman padi dalam fase anakan atau vegetatif Pada saat ini, tikus mengerat anakan pada bagian tangkalnya Untuk memakan bagian dalam atau titik tunggu Serangan ketiga terjadi pada fase generatif Dimana saat pembentukan anakan sudah berhenti Dan dimulainya pembentukan bakal biji sampai panen Sebagai hewan pengerat atau roden, tikus sawah sering merusak tanaman padi Dalam jumlah yang jauh melebihi kebutuhan makanannya Hal itu disebabkan tikus perlu mengasah gigi serinya Yang selalu tumbuh agar senantiasa dalam ukuran yang pas Wah-wah, harus dibilang seseri kalau sudah mulai menyerang begitu Nah sahabat ragam, inilah akhir kebersamaan kita dalam ragam Indonesia pagi ini Semoga seluruh sajian kami pagi ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda Saksikan terus ragam Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat Kumpulan pagi waktu Indonesia Barat Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa